Kita memang harus putus Inilah jalan yang terbaik untuk kita Kita memang harus putus Tak ada lagi cerita tentang aku dan kamu Kita harus putus Hai guys, apa kabar? Gue Concytaker Online hadir lagi buat teman dan kalian semua dikatakan putus Masih barengan sama Pomo di kasus kali ini dan masih ada di kota Bogor Yuk, mana? Uuh, Pomo Oke, si kliennya mana? Gak, gue kira tadi lu dari depan Kakak gue dijemput sama Hans, dia bilang juga si kliennya udah dateng, makanya gue buru-buru Gue kira udah bareng samanya loh di depan Coba dijemput aja deh kalo enggak Tadi sih soalnya gue sempet Whatsapp, dia bilang udah deket hotel Gue takutnya dia enggak tahu orang masuk hotelnya kan Dia sama si Bani Iya Serius? Kenalannya Bani apa gimana? Tapi pada saat gue akhirnya sampai di lobi, gue udah lihat Concytaker ada disitu Tapi Riananya enggak ada Ternyata memang Riananya ini baru aja sampai di hotel tempat kita menginap Ayo Temennya Bani Temennya Bani Halo, Riananya Halo, siapa Eh, dari dulu sini yuk, ngomong dulu yuk Apa temennya Mas Bani? Bukan Oh enggak, bisa-bisanya Kenapa tuh? Setiwanya kita nyantai aja Menang, menang dulu Menang dulu Semua masa itu pasti ada jalan keluarnya tuh Iya Sebenarnya sih Kurang lebih kita udah tahu ya Permasalahan lo di mana Cuma yang disini Pengen kita dengar lagi sih sebenernya Separah apa sih masalah ini menurut lo Sampai-sampai lo enggak bisa Apa ya, ngelurusin sendiri gitu Lo enggak bisa nyelesain sendiri sama pasangan lo Jujur Kak Aku itu sedih banget ya Aku itu sama dia udah pacaran selama 3 tahun Terus tiba-tiba dia mutusin aku gitu aja tanpa alesan Aku bingung Aku mencoba Bilang ke dia Alesannya apa Tapi dia enggak pernah jujur Jadi lo sebenernya udah coba untuk membahas ini sama dia berdua Lo udah tanya kenapa dia mutusin lo dengan dia Iya aku udah tanya ke dia berkali-kali Tapi Tapi alesannya tetep sama Dia tuh enggak mau bilang Alesannya jadi enggak ada? Iya Aku enggak mau dibeginiin terus Aku enggak mau dibantung terus Aku enggak mau dibantung terus Aku tahu engkau sebenarnya tahu Tapi kau memilih seolah engkau tak tahu Ya gimana dia enggak sih Bagai seorang cowok Lo mau putus sama pasangan lo Ya lo harus punya tanggung jawab juga dong Untuk menjelaskan Kenapa lo mengambil keputusan itu Dan kenapa lo sampai mutusin dia Enggak Dia sama sekali enggak ngasih jawaban gitu Apa kayak entah dia udah bosen Atau mungkin ada sesuatu yang sekarang masih dia fokusin dulu Dia mau fokus sama kerjaan Nata hidup atau apa enggak ada? Enggak ada Jadi setiap aku ngomong Minta alesannya gimana Dia selalu ngelolak Kita coba untuk lupain tentang bagaimana dia dulu gitu Ya kan Tapi kita pengen untuk tahu tentang bagaimana elunya dulu Dalam tiga tahun ini Menurut lo apakah Ada satu hal yang lo lakuin yang bikin dia akhirnya mengambil keputusan ini? Enggak Enggak selama tiga tahun Hubungan aku sama dia itu baik-baik aja Aku sama dia enggak pernah berantem Kalau kita udah bisa mastiin tentang Riana itu adalah Ya baik-baik aja dalam ngejalanin hubungan ini Berarti memang ada satu tanda tanya Buat Ari Sorry ya Nia Lo juga emang sempet cerita di email Katanya cowok lo tuh punya masalah lo yang kurang baik Ya kan Lo bilang katanya dia berandalan dulunya Dia suka main cewek Mungkin gak sih kalau Ya ada sesuatu yang Narik dia kembali kehidupan itu Aku gak tahu Kak Tapi mungkin aja Tapi sebelumnya Dia itu benar-benar tobat Benar-benar baik Ya kenapa Buat gue sih Yang kemungkinan yang terbesar sekarang itu Ya masa lalunya itu Apalagi kalau memang teman-temannya itu Masih ada di lingkungan yang sama Keyakinannya Riana tentang hal ini Memang sangat yakin Gak mungkin dia balik lagi ke dunia lamanya dia Tapi gak menutup kemungkinan juga Orang yang sudah berubah menjadi orang yang lebih baik Belik akan balik lagi gitu Kedalam kehidupan dia yang jauh lebih kurang baik dari sebelumnya Ini kan kita udah tahu juga masalahnya gitu Kalau memang kayak gini ya Mendingan udah dicari gitu Ya emang harus dicari Kalau memang lo mau dibantu sama kita Kita cari di tempat kongkrongnya Rumahnya segala macemnya gitu Dan nanti berasa ketemu udah lo Ya nanya sama dia apa alasnya Kalau gue ada salah Mungkin gue akan ngerti Kalau emang ternyata kesalahan itu ada di lu Dan lo siap untuk kebaiki diri buat dia Aku siap Oke udah berarti gak ada masalah Bentar kalau dia mau kabur atau apa Ya lo tahan aja Ya Cip Ya ya Oke sambil jalan aja deh Ya Gimana caranya Riana bisa untuk Memaksa Ari untuk ngejelasin ini Ya harus dulu ketemu sama Ari Dan kita mulai pencari kita terhadap Ari ini Ke rumahnya dia Nah ini kan sebenernya pada saat udah putus itu Lo udah masih ada ketemu sama dia kan Iya Nah pada saat itu Kenapa lo gak bisa ngedapetin jawaban Kenapa dia putus itu lo Kalau lo bisa ketemu sama dia gitu Aku udah coba tanya ke dia Tapi alasannya tidak selalu sama Aku gak tau salah aku apa sebenernya Dan nyampe di rumahnya dia Pokoknya kalau dia gak ada di rumah Kita cari ditongkrongannya Dia gak ada ditongkrongan Kita cari dimanapun tempatnya Biasanya dia ada gitu Depan sini aja pak Ada kelamaan itu gak juga Oke yuk Iya parkir sini aja Gengs begitu kita sampai di rumahnya Ari Oke yuk stand by depan rumahnya aja dulu Stand by dulu aja Hans bisa pastiin gak dia ada di rumah atau enggak Sama audio langsung dipastiin aja buat jaga-jaga Pura-pura namu aja tuh kalau gak gitu Oke nah sekarang kan udah ada tim kata kamu putus ya kan Berarti memang kamu harus lebih berani dari sebelumnya Ya udah aku putus Tunggu dulu kita pasti dulu Hans Gimana Hans Ada dapet kabar dari anak-anak gak sih cowoknya ada Ada motor disitu Itu motor cowok kamu bukan? Iya itu motor cowok aku Oh berarti ada di rumah Oke Bener ada ya udah Sekarang apa yang kita bilang tadi Kalau memang dia ngindar kejar terus Kejar terus Apa salahnya sih Mi kasih jawaban Iya Ya udah lakuin ini Ya udah kita langsung suruh Klien kita turun dari mobil pengintayan ARI Tiana kamu ngapain sih kesini? Aku itu cuma pengen penjelasan dari kamu Kenapa kamu itu tiba-tiba ngutusin aku gitu aja? Kau lu beri aku alasan? Aku udah bilang Aku lagi pengen sendiri Diana Aku gak mau diganggu Kamu tolong dong ngerti penjelasan aku itu kayak gimana Tapi gak gini caranya Ri Apa sih lu gak sih? Lu 3 tahun pacaran sama orang ini gitu Dan 3 tahun lu udah ngelewatin Banyak hal gitu dalam hidupnya lu Dan lu pengen untuk mengakhiri itu semua dengan cara kayak gini doang Mereka sepele banget gitu Ya lu gak bisa ngarepin cewek lu ya oke-oke aja diputusin secara sepihak Sekarang dia nagih coban sama lu ya ini adalah konsekuensi dari tindakan lu Enak aja Buat gua lu gak seharusnya gitu kan Meskipun memang dia gak ada ngebentak Riana Dia gak ada kasar sama Riana Tapi apa artinya lu gak kasar sama pasangan lu Kalau memang lu gak bisa untuk mereka penjelasan ini Harus kayak gini Diana Aku gak bisa kayak gini terus Aku yakin kamu bakalan dapetin orang yang lebih baik lagi Aku abur-abur ya Ri Ari tunggu dulu Ri Sekarang kamu nyandung balik Diana Seusnya kamu kesini Tolong jawab pertanyaan aku dulu Ri Kamu mau kemana? Ri Aku cuma Ri Ari kamu mau kemana Ri Aku cuma minta penjelasan dari kamu aja Ri 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 Belum sempat ku membagi kebahagiaanku Ri Ikutin, ikutin Hans Ikutin Hans Si kliennya balik ke mobil Hans Ikutin cowoknya Ikutin cowoknya Ikutin cowoknya Ayo 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 masuk 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 Ikutin langsung jalan Langsung jalan Langsung jalan Ngebut Persis seperti apa yang diceritakan sama klien kita Riana Karena dia gak memberikan jawaban Dia gak menggubris pertanyaan-pertanyaan dari Riana Dan keliatan disini memang dia cuma pengen kabur Dan itu yang dia lakukan Kenapa ya Diko dia gak mau ngasih penjelasan apa-apa sama lu ya gitu Gak tau kamu gak ngerti Jadi selama ini penjualan aku sia-sia kak Gak sia-sia Gak sia-sia kalau menurut gue Karena ya gue yakin kok kalau misalnya dia di push kayak gini terus Lama-kelamaan dia juga pasti gak tega Karena dari apa yang gue liat Dia masih punya perasaan sama lu Sedikitpun tadi dia gak bersikap kasar kak lu Yang artinya dia masih sangat kehormatin lu Masih care sama lu Tapi dia gak ngasih penjelasan apa-apa kak Apa aku juga berhargaban dia Makanya itu yang harus kita cari tau Kita coba menelusuri jejaknya Ari Jadi kita berhasil tuh gengs Ngikutin dia sampai dia tiba di tempat tujuan Oke berhenti berhenti di depan Tempat apa Berhenti di depan Stop 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 Ini tempat apa Ini memang orang yang nyelamanya dia kak Tapi pada saat kita ngikutin Ari Dia berhenti di Itu apa ya bisa dibilang Gak dibilang terlalu pinggir jalan juga sih Tapi kayak sebuah tempat tongkrongan Sekarang apa itu Bos kita baru datang lagi kemarin Men Bagaimana kabar Bos bos Oh ngapain lo eh Kajanya pemabung Apa kabar nih semua ini? Alhamdulillah sehat aja bro Gimana kabar lo? Dulu dong Eh, mau minum dulu Eh, mau minum dulu Eh, mau minum dulu Eh, mau minum dulu Ini temen-temen berandalannya dia dulu Iya kak itu temen-temen berandalannya dulu Kak kamu lu gak kontek-kontekan mana? Masih nongkrong bareng ternyata Aku gak tau kak, selamat kasih Dia udah janji sama aku buat ninggalin mereka Aku gak rela kak Dia tuh udah berubah banget Tapi kenapa dia mau kembali lagi ke temen-temennya yang berandalan ini kak Aku gak rela Klien kita disitu drop banget geng Kita tawarin minum juga Kita tawarin minum juga Kita tawarin minum juga Kita ngecik jauh dong Aku gak gak liat ada perubahan ya di saat dia lagi sama temen-temennya Sh** Gak ada Wih Lu masih kayak dua aja bro Nah itu mau usah dibahas lah Gak ada gitu 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 Gimana kabar lu nih Kok ngilang gitu aja gak ada kabar sih Parah nih Gak ada urusan aja Urusan apa Adalah Gua pe urusan gue lah Makanya Gila sosa sibuk banget Terus kita ini sekarang nih Kenapa nih Mau lu mau ke gini-gini terus Ya miralah Kita kalo lagi kerja ya kerja lah Cuma ini kan gak lagi berajar Bener berarti mungkin mirasat gue Kenapa dia bisa berubah drastis ya Karena dia balik lagi komunikasi sama temen-temen Ya kak seret lagi Sama arus buruk Apa mungkin Gara-gara ini dia putus sama aku ya kak Kalau kita lihat dari sekarang sih, dia nggak menentuk kemungkinan dia, hanya ini putusin lo, karena dia mulai nyaman lagi dengan lingkungan dia yang lama. Gue mau nanya nih sama lo, nanya apa ya? Itu si doi yang gimana? Yaelah, masih si doi yang gimana? Kenapa? Masih bahas-bahas cewa yang lumayan? Parah lo, jaman sekarang kalau lo mau denger, jaman sekarang tuh cewek kayak dia tuh banyak yang lebih dari dia, men. Iya, gue tau, tapi gue sekarang udah mikirin aja sama dia. Udah, nggak usah bikin mikirin, gue minum lagi deh. Lo ngerti nggak posisi dia sekarang tuh kayak gimana? Nah, gue tuh sekarang lagi mikirin dia tuh gimana caranya tuh ngasih dia yang terbaik gitu. Iya, kayak gini nih. Gue heran kenapa cewek sebaik lo bisa-bisanya dapet pacar cowok kayak gitu, modelan kayak dia gitu. Karena dulu aku sama kayak dia. Aku party-party pulang malem. Aku tuh sama kayak dia. Tapi makin kesini, aku pengen, aku pengen berubah. Aku pengen jadi orang yang lebih dewasa, orang yang lebih baik. Itu makanya aku sama dia itu mulai bernegosiasi, mulai berjanji untuk menjadi yang lebih baik. Jadi maksud lo, lo dulu ada di lingkungannya dia ini. Lo bagian dari lingkungan ini juga. Iya. Karena lo mau cerita sama kita dari awal. Karena aku malu. Lu gak usah malu dengan masa lalu. Karena masa lalu itu adalah pelajaran untuk kita melangkakan masa depan. Aku harus ngelakuin sesuatu, Kak. Aku harus bantu dia, Kak. Jangan sampai dia kembali ke temen-temen yang berandalannya, Kak. Ayo coba sadap dong. Itu dia dapat telepon dari siapa. Coba sadap dong, Hans. Halo? Ya aku lagi di luar. Ya udah, tunggu aku bentar ya. Ayo makan aja. Ayo makan aja. Ya udah, kita... Ya udah, kita karokean aja, Kak. Gua cabut duluan ya. Gua cabut duluan ya. Gua cabut. Baru gua mau ngajak dulu. Aduh, makasih banyak nih. Kita karokean dulu. Oke, kapan-kapan aja ya. Sorry nih. Gua minta maaf. Gua ada perlu banget. Parah. Parah. Ayo, kati-kati ya. Ya udah, kati-kati. Parah, Pak. Jalan, Pak. Jalan, jalan, Pak. Tapi tadi ada di telepon sama siapa ya? Gak tau. Tapi dia cuma bilang, ya aku akan kesana. Aku akan kesana. Oke, ini langsung buru-buru banget sih. Jadi kayaknya penting nih, siapapun yang mau dia temuin. Kayaknya memang penting. Gak tau. Kita gak bisa tau siapa yang menelpon dia. Tapi dia langsung cabut dari teman-temannya di sana. Dan gua bilang, ya kita akan mengikuti Ari lagi. Aku itu harus ngelakuin sesuatu, Kak. Aku yakin dia itu orang yang baik. Pasti dia itu terpengaruh sama teman-temannya. Tidak. Tidak. Kalau emang lo ngerasa dia masih bisa dirubah. Lo masih bisa ngelamatin dia. Lo masih bisa ngelurusin dia. Ya udah. Kita usaha sama-sama. Dan gua ngeliat di sini dia adalah orang yang masih beruntung. Karena dia masih punya lo. Ya. Kalau lo masih punya niat gitu loh. Dan percaya diri untuk bisa ngerubah dia. Untuk balik lagi jadi orang yang lebih baik. Pasti ada jalannya. Pasti ada jalannya. Bangga banget lo bisa konsisten sama pendirian lo. Lo masih bisa tetep bertahan dengan gaya hidup lo yang sekarang. Lo gak tercumus lagi sama pola perjawaban yang salah. Karena aku itu udah percaya. Udah yakin dia itu adalah masa depan aku. Masa depan aku yang terbaik. Jadi aku akan ngelakuin apa aja buat dia. Tidak berhenti. 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 Melipir ke sebuah cafe gitu. Gak tau itu tempat yang gimana. Tapi gua bilang sama anak-anak. Untuk terus ngikutin si Ari ini masuk ke dalam cafe itu. Masihin aku ya. Lo kemana aja sih ya? Siapa cewek ini? Aku gak tau sih apa ini dia. Oke sadap dong. Sadap dong. Cewek ini ngambung-ngambung deh kayaknya. Sadap dong Hans. Udah gua tau kamu udah gua WA. Gak ada kabar. Lu kemana? Kamu jangan berisik ini. Gak enak. Gak enak apa? Lu tau gak rasanya gimana jadi gua? Aku tau. Tapi... Tapi gak usah kegini kamu. Harus kayak gimana? Aku gak janji. Janji apa? Aku tau gak? Kamu bisa ngerasain gak kayak aku ngerasain? Aku paham tapi... Aku... Jadi yang anak orang dong kak. Ya Allah tega banget sih. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku terjatuh. Dia itu bener-bener jahat. Lebih jahat dari dulu kak. Aku gak yang. Aku tak mau. Huuu... Gue gak bisa berkata-kata. Dan klien kita hancur sehancur-hancurnya. Pokoknya... Kamu harus tanggung jawab. Aku gak bisa kayak gini. Aku malu. Aku tau aku paham. Aku kasih atas aku sama aku. Bagaimana mereka tau kalau kau dijakut sekarang lagi. Aku gak mau tau. Pokoknya kamu harus tanggung jawab. Aku disini berusaha buat kamu. Berusaha lo apa? Hah? Ngomong doang lo. Mana buktinya? Buktinya mana? Gak cuma ngomong doang lo. Pokoknya aku gak mau tau ya. Aku tunggu tanggung jawab kamu ya. Aku gak tau apa yang harus aku lakuin sekarang. Kalau aku terus berjuang. Berarti aku berjuang buat cowok yang udah... G***** orang lain. G***** orang lain. G***** orang lain. Rp. Aku 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 tu. Merasakan. Au… sakitnya. Aati ini. Dia Ari yang berat buat Riana sih. Dan setelah akhirnya si Ari ini... Kusinggalin sama si cewek yang tadi marah-marah itu, si Ari juga gak diem disitu, dia pergi lagi. Kita ngikutin cowoknya ya, kita ngikutin cowoknya, fokus sama cowoknya, fokus sama cowoknya. Dari nanti kalian mau cewek, diari nanti kita fokus sama si cowok aja dulu. Yuk jalan-jalan. Pak, jalan pak, udah pak, jalan-jalan. Ini elu gak boleh untuk ngomongin soal masa lalunya elu lagi gitu ya. Tentang apa yang sekarang lu dapetin, ini bukan tentang ya apa yang sudah lu lakuin atau hukuman dari apa yang lu lakuin gitu loh. Lu udah berubah menjadi orang yang lebih baik. Ya, berarti ini adalah ujian gitu loh. Ini adalah ujian untuk elu yang lagi berusaha berubah menjadi orang yang lebih baik. Tapi elu jangan menganggap seperti itu. Tentang kepastian kayak gini, kita akan pastiin dulu. Kalau memang dia adalah orang yang bertanggung jawab tas hamilnya cewek tadi, ya dia emang harus bertanggung jawab sama itu. Tapi dia juga bertanggung jawab untuk ngejelasin semuanya sama elu. Gue ngeliat di sini Riana sepertinya mulai mencoba untuk menerima situasi yang lagi dialami sama elu. Meskipun dalam keadaan yang kecewa banget. Berhenti aja, berhenti aja. Jaga jarak, jaga jarak, jaga jarak. Jangan terlalu deket, jangan terlalu deket. Stop, 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 stop. Kali ini ternyata perjalanannya cukup singkat. Dia pergi ke sebuah rumah. Yuk langsung, langsung, langsung sadap aja Hans. Eh, Ari. Cewek baru lagi nih. Siapa lagi sih kak, ini baru lagi. Tapi ya kalau emang ini selingkuhannya yang lain, lu liat gayanya mo, ini pake jilbab kenal dimana. El. Loh, kok muka kamu kusut kayak gitu sih? Kenapa? Aku bingung nih. Masih ada aja kesalahan yang sama. Masalah yang waktu itu lagi. Bukannya gitu aja, banyak masalah itu. Ujur aku bingung sekarang sih, Cik. Aku gak tau lagi mesti kayak gimana. Udah, kamu yang sabar aja ya. Aku yakin semua tuh pasti ada jalan keluarnya. Yang penting kamu tuh banyak berdoa, ikhtiar, kamu juga rajin ibadah. Tapi di jalan keluarnya apa aku yakin? Aku berharap kayak gitu. Dia curhat sama cewek ini. Apa jalan-jalan ini caranya dia kali ya? Caranya biar dia bisa deket sama cewek ini. Gitu lu pura-pura lagi ada banyak masalah, curhat-curhat. Terus ujung-ujungnya yaudah. Ujung-ujungnya di PDKT-in. Sama banget kakak yang dulu yang deketin aku, kak. Dia kayak gitu juga. Curhat-curhat juga. Bilang gak nyaman sama hidupnya, segala macem. Iya apa, bener. Nyari simpati dari lo. Yaudah, berarti fix. Berarti fix sama dia lagi. Disitu karena klien kita ngerasa udah gak kuat lagi. Akhirnya dengan suara yang berat, dengan suara yang bergetar. Aku sekarang udah gak peduli lagi kak. Apa alasannya dia putus sama aku. Aku bener-bener udah. Sekarang gak peduli. Harus lo mau nanya langsung sama dia dan ngomong langsung sekarang sama dia? Aku harus ngomong sekarang. Iya, gue setuju. Gue setuju. Kalau emang lo pengen ngomong sama dia, ya harus gitu. Biar cewek ini juga tau kayak gimana cowok yang lagi ngedeketin dia. Dan biar dia juga tau gimana dia udah nyakitin lo. Gak usah takut. Gak usah takut kita ada di sini. Turun. Udah bongkar aja semuanya. Bongkar aja bikin dia malu. Dia turun disitu dan ketemu sama Ari disana dan... Ari! Jadi ini alasan kamu putusin aku? Dia itu siapa? Jelasin apa lagi? Semua itu gak jelas. Pertama, kamu punya anak orangnya. Dan kedua, kamu gak deketin perempuan lain. Kamu senang. Nanti aku bakalan jelasin ke kamu. Jelasin apa lagi, Ri? Lo maunya apa sih? Lo udah gak punya bahan pembelaan lagi? Apa susahnya lo jujur? Aku itu kecewa. Aku udah kecewa. Ternyata kamu itu gak pernah berubah ya dari dulu. Gak pernah berubah. Kamu masih... Kamu masih... Kamu sama temen itu nokrong kamu. Tidak paham apa. Aku lihat dengan mata kepala keseluruh. Dia gak bilang iya dan dia gak bilang enggak gitu. Tapi kayak... Menggantungkan permasalahan ini gitu. Tapi dianya pun juga gak takut untuk menggelasin itu di hadapan si cewek pake hijab ini gitu loh. Kepala keseluruh. Kepala keseluruh. Dianya, Kepala keseluruh. Kepala keseluruh. Gak mau... Begitu sulitnya kamu menggahpin semuanya ke aku. Aku ada di sini diri, aku ada di sini. Kenapa gak sekarang kamu kasih alasan? Gak mau Selamat jalan kakasih Kaulah cinta dalam hidupku Udah balik ke mobil aja Kalau dia terus menjadi orang seperti ini Berarti emang semakin ketahuan gitu Kalau memang dia gak pernah menghargai hubungan Hanya tiga tahun yang pernah dia jalanin sama Riana Kak Aku udah capek Aku udah gak ada harapan lagi kak Aku udah masa bodo dengan masalah ini Sorry ya, sorry banget Lo tadi denger gak dia ngomong apa? Untuk pertama kalinya dia bilang sama lo Dia akan kasih penjelasan Dia bakal kasih penjelasan Dia udah janji sama lo, akhirnya dia bakal ngasih tau Kenapa dia mutusin lo tiba-tiba Udah kak Udah kak Aku udah capek kak Selama ini ya Aku udah sabar kak Udah sabar Tapi apa yang aku dapetin sekarang kak Aku pasti gak dapet kepastian Masih dia yang kayak gini udah seharusnya dia luapin Karena memang dia ngerasa dia gak dianggap dan gak dihargain dan gak dipeduli gitu Gini ya, jadi gitu gue aja dikasih limitnya aja gitu Kalau dalam beberapa hari ke depan dia masih gak ada ngabarin lo Mungkin memang udah lo harus ngelupain masalah ini Ya, lepas apapun sekarang penilaian lo terhadap dia Sekarang ya tujuannya lo untuk ngedapetin ini udah beda dari sebelumnya Kalau sebelumnya lo masih berjuang untuk pengen mempertahankan hubungan ini Atau gak mau hubungan ini berakhir Mungkin kalau sekarang tujuan lo itu adalah mendapatkan penjelasan lo Cuma itu doang Ya Iya Tapi itu semua kita balikin lagi sekarang Kalau memang dia udah gak membutuhkan itu lagi Ya udah Gengs, hari ini ternyata Riana ngebaring kita lagi Dan dia ngasih tau sama kita kalau Ari ngubungin dia dan ngajakin dia untuk ketemuan di rumahnya Dia untuk dia ngejelasin semuanya Ya udah gue sama kamu bahkan yang nganterin Riana langsung kesana Supaya kita juga bisa tau apa sih yang mau disampein si Ari dan kenapa harus di rumahnya Nah ini apa sih sebenernya yang bikin lo akhirnya mau lagi untuk ngikutin apa yang dia bilang Untuk ketemu lagi sama dia, sebenernya apa? Emang jujur, aku udah gak berharap lagi pengen tau masalah ini Tapi aku cuma pengen tau sejantan apa dia ngejelasin alasan dia Aku cuma pengen tau itu aja Yang penting kan emang ini gak tau juga alasannya dia untuk nyuruh atau ngajakin lo ketemu di rumahnya dia ya Di rumahnya dia berarti mungkin dianya pun ya kalau negatifnya ngingit loh Ya dia pengen untuk berlindung sama orang tuanya nanti gitu dengan apa yang akan dia jelasin ke lo gitu Tapi kan ada backup lah ya Tapi kan buat lo sekarang kan udah semuanya udah gak penting ya Mending kan emang dia cuma ngobok Cuma dia ngomong langsung aja sama lo Ya udah gitu Setelah kita akhirnya sampai di rumah Ari, awalnya kita kira rumahnya kosong Karena motornya Ari gak ada dan kayaknya sepi-sepi aja gitu loh dari luar Ya siapin kamera aja dulu, siapin kamera dan pastiin dia ada di rumah atau engga Hans, monitor Hans Tapi motornya sih gak ada ya Gak ada Motornya gak ada ya kemarin Dia bilangnya jam segini kan ke rumahnya dia Ya kita pastiin dulu dia ada ya Itu motornya Itu motornya Coba dong itu cewek itu siapa coba lihat dong Ini yang kemarin kan Ini yang kemarin kan Ini si cewek yang minta tanggung jawab itu kan Ngeliat Ana gue sama kamu enak dong Ini ngapain lagi si Ari bawa cewek ini Maksudnya apa coba dia bawa cewek itu ke rumah orang tuanya Di saatnya juga janjian sama lo kan Iya Pokoknya Aku udah gak ada harapan lagi Ya udah nguturin lagi Turun lah klien kita akhirnya dari mobil Nyamperin si Ari yang tadi abis ngejemput Ana Ari Aduh Aduh Apa kamu tuh Kamu mau pamerkan ke duara Saat kamu Hah Kamu itu mau mempermalukan aku kan Enggak bukan gitu mbak Bukan gitu kita bisa jelasin Iya kamu sabat Kamu itu Kamu diem dulu Ini aku bakalan ngejelasin ke kamu Gila sih apa lagi semua itu udah jelas Gimana dia gak marah gitu Karena memang selama ini dia udah mencoba untuk sabar gitu Makanya disini lagian lu juga bukannya ngasih jawaban secara langsung Bertele-tele banget bisa jelasin bisa jelasin yaudah jelasin Aku udah capek Aku minta maaf sama kamu Kalau aku baru waktu ini aku bisa jelasin ini semuanya Jelasin apa lagi Kamu mau bikin malu aku kan Di depan kedua orang tua kamu Ini cuma salah perempuan kamu jangan kayak gini dong Kamu kembangin Ada apa nih muslimu di luar Ada apa nih muslimu di luar Kenapa ini jilbabnya? Itu si cewek yang kemarin juga Coba yang pake jilbab itu cewek yang kemarin juga ya Itu si Siti Kau pada ngumpul semua Itu bingung dong ini apa sih kok kayak ada Listing keluarga ngumpuk semua disini Sampai si Ana juga ada Apa memang ini rencananya dari Ari Kenapa dia ada di rumah? Makanya kamu harus mengerjakan Ini aku jelasin Tiana Ana Ari sudah menjelaskan kepada om semua persoalan Dan Kamu gak usah ribut disini Lalu diliat Tuhan gak? Ari Jelaskan kepada mereka Ini aku mau jelasin Dana Maafin aku sekarang aku baru bisa ngejelasin ini sama kamu Ini yang wanita yang kamu bilang nama aku Dia ini sama teman aku Aku merasa Aku itu ini gak baik Sekarang aku mau bantu dia Aku mau nyari teman aku buat tanggung jawab ini Kan aku ngejombangin dia Haryana Aku gak mungkin ninggalin dia kayak gitu Kenapa gak dijelasin dari awal gitu ya kan Pernah cuci dia kan kayak gitu ya Pasti akhirnya jadi salah paham kayak gini Mungkin gak sih kalo sebenernya dia tuh cuma gak pengen lain Kita jadi banyak pikiran gitu Aku lagi beresin masalah aku yang dulu-dulu Makanya aku minta putus sama kamu Kamu tau Siti Siti ini Dia sepupu aku Dia tempat aku curhat Riana Kan bener sepupunya mo Sepupunya Dan emang bener berarti selama ini dia curhat sama cewek itu Hanya karena ya Dia ngerasa dia udah gak punya tempat lagi untuk nuangin keluh kesahnya Tapi dua orang cewek ini juga meyakinkan Riana Termasuk orang tuanya Kalo memang Ari tidak melakukan pengkhianatan dalam hubungan dia sama Riana Aku minta maaf Iya kak Iya kak Jadi gini aku tuh bener sepupunya Ari Apapun masalah Ari Tentang kakak Tentang semua temen-temannya dia Dia selalu cerita sama aku Kakak jadi jangan salah paham ya Kakak semua salah paham sama aku Iya kak Aku juga sama Bukan Ari yang c***** aku Dia malah yang ngolongin aku Dia baik banget karena dia sayang banget sama kakak Sekerang kamu dijelaskan Aduh aku kayak gini tuh Cuma buat kamu Riana Aku mau dibacaran itu cuma karena Alang terang aku sayang sama kamu Riana Aku cinta sama kamu aku gak bisa Aku gak mau Aku minta maaf Aku pengen taruh sama kamu Riana Makanya aku Baik misah sama kamu Aku pengen taruh sama kamu Riana Aku pengen taruh sama kamu Riana Dan dia emang pengen belajar agama juga sama cewek ini Hubungan lu gimana brother gitu Ini dia yang bikin rumit ini masalah gitu Sebenernya dia gak ada masalah apa-apa Tapi akhirnya ada masalah gitu Karena Ya secara gak langsung dia yang bikin ada masalah Ya gue ngeliat disini perubahan emosi Riana yang Ya balik arah gitu loh gengs Sekarang aku pengen Kita tuh menjadi orang lebih baik lagi Riana Aku melindarkan dari kamu itu Aku belum siap Aku belum siap buat kayak gini Dan sekarang aku merasa diri aku udah siap Makanya aku mau taruh sama kamu Riana Weh Jujur kalo posisi kayak gini Aku udah gak berani berkomentar sih Karena Gue gak akan pernah tau Apa yang ada dalam hatinya si Ari Gue gak tau apa yang ada dalam pikirannya Sampai dia ngambil keputusan kayak gini Tapi at the end of the day Ya udah Keputusan yang dia ambil baik Semoga memang dia bisa mantepin langkahnya Dan semoga aja klien kita bisa terima Sama penjelasan itu Amin lah Dia udah yakin banget sama Riana Dia udah percaya banget sama Riana Dan dia memang pengen menjadikan Riana itu Pemberhentian terakhirnya Makanya kamu aku undang kesini Biar masalah kita tuh semua selesai Mama papa aku juga udah tau Kedua orang tuh aku support sama kamu Makanya aku berani undang kamu kesini Dan selesai masalah kayak gini Dan satu lagi Kalau untuk aku juga setuju sama kamu Cinta ini Seperti kasih air Shalit baginda Ari Pekit Setiap hari Cinta ini Setiap hari Satu kan Jumlah hati kami Ya udah udah Semuanya udah ngelar Lebih baik kita masuk ke dalam Mari Silakan Di mobil pengintaian, kita speechless banget disitu gak tahu harus ngomong apa. Dan kita ngerasa seneng buat klien kita. Karena ternyata dugaan-dugaan yang kita arahkan kepada Ari itu semuanya salah. Nah tapi mungkin disininya pun juga pelajaran juga buat cowoknya dia gitu. Untuk ya lebih terbuka pada saat ya lu udah diterima apa adanya oleh pasangan lu. Apalagi kalau mereka emang beneran ta'aruf, mereka nikah, yaudah lu udah gak boleh lagi main rahasia-rahasia. Sama pasangan lu, lu harus bisa nunjukin diri lu seperti apa sepenuhnya, gak ada kamuflase lagi. Karena semakin terbukanya lu sama pasangan lu, semakin tahu juga elunya apakah lu akan diterima apa adanya lu sama pasangan lu atau enggak gitu. Untuk itu menurut gue kok kita rima-rima kasih kamu terus nanti, kamu terus nanti, kamu terus nanti. Selesai, gue akan pergi. Gue coach checker lain, pamit. Bye. Selesai, gue coach checker lain, kamu terus nanti, kamu terus nanti, kamu terus nanti. Selesai, gue coach checker lain, kamu terus nanti, kamu terus nanti. Selesai, gue coach checker lain, kamu terus nanti, kamu terus nanti. Selesai, gue area's model, kamu terus nanti.